Dan kita akan dengarkan lagi, tepuk tangan boleh? Kita akan dengarkan nanti Bapak dan Ibu sekalian, para pemirsa, apa yang menjadi visi, misi, program, konsep dan juga gagasan dari pasangan calon kita malam hari ini. Kita akan mulai sesi pertama, visi, misi, paslon. Kita awali dengan mengetahui apa yang menjadi visi dan misi mereka terkait masalah kependudukan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Jakarta. Kesempatan pertama saya berikan kepada pasangan nomor urut satu. Jelaskan visi, misi Anda terkait tema malam ini, jika Anda terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Waktu Anda dua menit dimulai saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga Jakarta yang saya cintai, berbicara soal kualitas kehidupan, saya harus tunjukkan potret buram Jakarta hari ini. Pertama, gizi buruk anak di peringkat lima terburuk se-Indonesia, bahkan di bawah Papua Barat yang APBD-nya hanya seperspuluh Jakarta. Kedua, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak tertinggi di Indonesia. Kasus pelecehan seksual trennya meningkat. Setiap dua setengah jam ada satu perempuan yang mengalami kekerasan. Ketiga, Jakarta adalah kota yang sangat tidak ramah terhadap penyandang disabilitas. Dan tentunya terhadap transportasi publik, pendidikan dan juga pekerjaan. Keempat, per hari ini ada 500 ribu penyalahguna narkoba tertinggi di Indonesia. Itulah rapor buruk Gubernur DKI Jakarta hari ini. Ini solusi yang saya tawarkan. Pertama, adalah mengoptimalkan dan memberdayakan pusat pemberdayaan perempuan dan anak. Khususnya juga kita akan mengembangkan bimbingan dan konseling di 340 puskesmas. Yang kedua, kita akan meyakinkan untuk melakukan rehabilitasi terhadap korban narkoba. Kita harus mengembangkan rumah sakit rehabilitasi. Kita juga akan meyakinkan, saya akan menutup tempat-tempat transaksi narkoba tanpa tebang pilih. Dan bagi bandar serta pengedar, tidak ada kata ampun. Kemudian tentunya yang ketiga, kita ingin meningkatkan prasarana dan sarana yang semakin ramah untuk disabilitas. Saya juga ingin meyakinkan merekrut penyandang disabilitas untuk bekerja di Pemda. Dan juga, kita ingin meyakinkan bahwa Jakarta milik kita semua dibangun secara bersama-sama. Tidak ada satu orang pun yang tertinggal. Semua harus diuongki, harus diorangkan. Terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Terima kasih.